Langkah pertama, klik URL. Langkah kedua, copy dan share URL tersebut. Langkah ketiga, ya, kita mendapatkan gaji tiap 2 minggu sekali dan menjadikan itu pasif income. Setiap link yang kita copy paste akan mendapatkan bayaran Rp10.000 dan tidak ada batasan maksimal berapa kali kita copy paste link tersebut sebanyak mungkin. Dan semua link sudah disiapkan oleh platform ini. Kita tinggal copy paste share dan tiap minggunya mendapatkan pasif income. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Andri Lestari. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dipermudah rezekinya. Amin. Pagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol like pada video ini jika suka dan klik tombol subscribe yang masih berwarna merah. Dan berikut ini adalah cara kerja online hanya copy paste link. Ini adalah penghasilan yang ditawarkan oleh program bisnis ini. Mulai dari yang kurang baik, kita lihat di sini. Kita perbulannya akan mendapatkan Rp5 juta. Kalau kinerja link URL kita itu kurang baik. Dengan asumsi satu bulan hanya mendapatkan klik action 500 orang. Kemudian normal, artinya orang-orang yang sudah menjalankan bisnis ini normalnya perbulan mendapatkan Rp15 juta. Dengan asumsi satu bulan dia membagikan link dan berhasil diklik action oleh orang lain Rp1.500 kali. Kemudian yang ketiga, kondisi sangat baik. Dengan asumsi satu bulan dia berhasil membagikan mengklik link URL Rp2.500 kali dalam sebulan. Penghasilan yang ia dapat Rp25 juta. Dan uang ini langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Tapi tenang saja, kalau kita tidak menyampe jutaan rupiah dalam sebulan, kita tetap bisa withdraw, kita bisa dapat uang dengan minimal penarikan otomatis Rp10.000. Hanya Rp10.000 saja, misalnya ini pas hari libur, pas bulan libur, tidak menyebar link. Hanya dapat Rp10.000, ya tetap di transfer. Bagaimana kita memulai bisnis ini? Langkah yang pertama, daftarkan di Shopee Affiliate. Yang kedua, kita mendapatkan atau meng-copy link URL dari produk-produk dari Shopee. Sembarang, asalkan sesuai dengan ketentuan, yaitu dari toko Star, Star Plus, maupun Mall. Bebas mau barang apapun, URL-nya hanya di-copy saja, kemudian sebarkan, kita dapat uang, tidak perlu modal, tidak perlu stok barang, tidak perlu promosi berlebihan. Kita dapat uang. Strateginya bagaimana? Kasih link kepada orang-orang yang membutuhkan barang tersebut. Misalnya kita berada di grup Facebook Pecinta Anjing. Ya kita share produk makanan anjing. Mereka butuh kok. Kita tinggal share saja link-nya. Otomatis kita mendapatkan uang. Sesimpel itu saja. Yang paling penting, syarat gabung. Bagaimana syaratnya agar kita disetujui menjadi affiliate Shopee? Ketentuan bergabungnya seperti ini. Menurut saya sangat mudah sekali. Kalau kita punya channel YouTube, ya pakai URL YouTube kita. Tapi harus ada 2000 subscribe. Atau pakai Instagram. Atau pakai TikTok. Atau pakai Twitter. Atau yang paling mudah itu pakai Facebook. Karena hanya dibutuhkan 2000 teman. Masa sih Facebook teman-teman nggak ada 2000 teman? Kan nggak mungkin. Ya kan? Saya nggak punya itu semua. Gampang. Pakai URL channel orang lain. Simple kan? Tapi jangan ditiru. Jangan ditiru. Jangan karena apa? Tidak ada verifikasi kepemilikan channel tersebut. Cuman dampaknya apa? Kalau ternyata teman-teman memakai URL channel orang lain, ternyata orang itu sudah daftar. Seperti misalnya pakai channel ini. Channel ini sudah daftar. Ya nggak bisa. Pasti akan ditolak. Makanya mending pakai Facebook masing-masing saja. Itu hanya dibutuhkan 2000 friends. Hanya 2000 teman kok. Sangat simpel sekali. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara kita daftar. Step by step. Sampai di ACC. Dan sampai kita action. Cara bergabungnya sangat mudah sekali di Shopee Affiliate ini. Teman-teman silahkan kunjungi URL atau website Shopee, Shopee Affiliate. Kalau kesulitan tinggal klik saja di deskripsi ya. Sudah kita sediakan. Nanti akan mengarah ke website seperti ini. Langkah selanjutnya kita klik masuk sekarang. Nah, di sini kita harus login menggunakan akun Shopee kita. Kalau belum membuat, silahkan buat. Linknya juga saya sediakan di deskripsi. Mudah sekali. Tapi kalau sudah membuat, yaudah. Kalau belum, silahkan. Tinggal klik saja. Karena saya sudah membuat, ini saya login dulu. Setelah kita memasukkan nomor HP dan password di akun Shopee kita, kita akan menerima kode OTP lewat WhatsApp atau SMS. Tergantung milihnya apa. Kita buka WA-nya. Kemudian kita klik berikutnya. Setelah kita login di akun Shopee kita masing-masing, dengan tetap menggunakan web browser loh ya, tidak menggunakan aplikasi. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita langsung masuk sekarang. Klik masuk sekarang. Kita akan dibawa ke menu registrasi, yaitu registrasi untuk menjadi afiliasi dari Shopee. Dengan kita mendaftar ini, ketika kita mempromosikan barang apapun, apapun barangnya, dengan harga seberapapun, kita akan mendapatkan komisi. Dengan harga 200 misalnya, berarti kita mendapatkan komisi 3%. Atau dengan harga yang lebih tinggi, kita akan mendapatkan komisi 10.000. Tiap barang. Tiap link yang kita bagikan. Isi saja seperti ini. Kita pilih individu. Nama depan, nama belakang, sapaan, tuannya. Sesuai dengan kota masing-masing. Alamat juga, kode pos dilengkapi. Nomor telepon lebih baiknya sama dengan nomor telepon Shopee kita. Kemudian alamat email. Simpel sekali. Setelah kita memasukkan alamat email, kita klik kirim kode. Oke ya. Saya isi dulu dan saya akan klik kirim kode. Setelah klik kirim kode, kita akan mendapatkan email dari Shopee Affiliate Program. Nanti di dalamnya akan ada kode seperti ini. Nah, kode ini silahkan dikopi. Kemudian paste di kolom form tadi. Kita masukkan di form ini. Setelah itu klik selanjutnya. Setelah kita klik selanjutnya, nanti akan mendapatkan halaman seperti ini. Terima kasih atas aplikasi Anda. Dan kita disuruh menunggu kembali dalam waktu 5 hari kerja. Kita juga akan mendapatkan email notifikasi bahwa kita sudah mendaftar di program Affiliate Shopee. Contohnya seperti ini. Pendaftaran kamu telah diterima dan akan ditinjau oleh tim Shopee. Selanjutnya, kita tunggu saja approval dari tim Shopee. Oke teman-teman, ternyata saya tidak usah nunggu sampai 1 atau 5 hari jam kerja. Ternyata kurang dari 1 jam saja, saya sudah mendapatkan email dari Shopee bahwa Terima kasih telah mendaftar ke Shopee Affiliate Program. Kami ingin menginformasikan bahwa permintaanmu untuk bergabung dengan program Call Affiliate Shopee telah disetujui. Wow, tidak ada 1 jam ya teman-teman. Makanya silahkan daftar. Linknya ada di deskripsi. Biar cepat diterima ya. Atau silahkan ketik saja Shopee Affiliate Program. Bebas mau pakai secara seperti apa. Mumpung cepat approval-nya. Ini saya tidak ada 1 jam loh ya. Ini jam 12.53. Ini jam 12.53 email masuk. Padahal tadi jam 12.40 atau 30 itu. Hanya sekitar 15 menitan. Sudah di-approve. Nah, langkah selanjutnya. Setelah kita di-approve. Kita login ke aplikasi Shopee Affiliate. Bisa klik di sini. Setelah itu, jangan lupa isi formulir di sini. Oke, kita akan contohkan satu-satu dulu. Lebih baiknya, kita isi formulir setelah disetujui ya. Kenapa? Karena di formulir ini kita harus memasukkan rekening bank kita untuk menerima pembayaran. Dan jangan khawatir. 10.000 saja ditransfer loh. Kita tidak usah nunggu uang numpuk. Sampai 1 juta atau sampai berapa. 10.000 saja ditransfer. Berarti kalau kita dalam satu minggu atau dalam satu hari hanya dapat satu klik. Kemudian tidak ada klik lagi. Dapat uangnya. Nah, enaknya di situ. Kemudian ini, kita klik saja formulirnya. Kita akan diarahkan untuk mengisi formulir informasi affiliate Shopee. Yang diisi apa saja? Email, jangan lupa. Email yang digunakan untuk daftar tadi apa. Kemudian kita akan menggunakan platform apa untuk menyebar link kita. Youtube, Instagram, Youtube, Instagram, TikTok, Group, Twitter, atau yang lain. Kita pilih saja. Misalnya kita pilih Youtube misalnya. Karena nanti saya juga akan membagikan trik-trik untuk menyebar mendapatkan bayaran dari affiliate ini menggunakan Youtube. Tapi terserah teman-teman bisa TikTok atau apapun itu silahkan. Nama lengkap harus sesuai dengan KTP. Oh iya, teman-teman. Kalau teman-teman daftar Shopee, belum daftar ini ya, kemudian daftar, jangan lupa diverifikasi sesuai KTP. Jadi, antara Shopee sama program-program yang lain itu terintegrasi sama semua datanya. Itu memudahkan kalau kita daftar seperti ini. Makanya akun Shopee-nya diverifikasi dulu. Shopee-nya. Daftar seperti ini jadi mudah. Satu jam loh di ACC. Kemudian alamat email. Untuk pendaftaran, yang didaftarkan itu ya. Kemudian nomor WhatsApp. Username Shopee bisa ditemukan di profil. Kemudian username media sosial bisa ditemukan di media sosial kita. Misalnya YouTube. Nama YouTube channelnya apa. Atau username TikToknya apa. Nah, itu dicari di platform-platform itu ada. Nanggap nama lengkap ini diisi saja sesuai dengan data sesuai KTP, disesuaikan. Kemudian bank hanya ini pilihannya BCA Mandiri BRI. Yang lain harus ngetik manual. Ya, saya rekomendasikan pakai ini saja. BRI. Semua orang merakyat ya punya BRI. Kemudian pemilik rekening disamakan saja diisi. Kota Cababang dan lain sebagainya. Foto halaman buku tabungan NPWP. Saya sarankan input NPWP sesuai nama kita. Kenapa? Karena nanti enggak ada potongan pajak. Yang berlebihan maksudnya. Jadi, pajaknya akan tinggi kalau kita enggak nginput NPWP. Tapi kalau input NPWP ya pajaknya rendah lah. Biasa pajak itu kan wajib. Kemudian ini kalau teman-teman daftar karena tahu dari saya ya, konten kreator YouTube. Ini opsional. Bisa diisi apa enggak? Kalau teman-teman mau pendaftarannya cepat, coba diisi dengan email ini. Ini opsional ya. Diisi boleh enggak? Diisi boleh. Kalau tanya bagaimana biar cepat bang? Satu jam kau di ACC. Emailnya diisi. Tapi terserah. Ya, terserah mau diisi atau enggak terserah. Oke. Kalau sudah kita menuju. Ini tinggal kirim saja. Kalau sudah diisi tinggal dikirim. Sekarang kita menuju ke dashboard. Ini kalau kita masuk belum di ACC, belum di approve program affiliate-nya. Nanti akan masuk ke Shopee kemudian disuruh daftar. Tapi kalau sudah di approve tampilannya akan seperti ini. Oke, teman-teman. Kita sudah masuk ke dashboard affiliate Shopee. Apa saja informasi yang ada di sini. Hanya seperti ini ya. Jumlah klik yang masuk. Sesuai dengan URL yang kita bagikan. Kita mendapatkan berapa klik. Nanti tampil di sini. Hari ini mendapatkan berapa klik. Kemudian berapa uang. Konversinya. Jumlah pesanan berapa. Semua data lengkap ada di sini. Kemudian bagaimana sih? Apa sih? Link mana sih yang kita sebarkan? Bisa lewat sini. Bisa lewat penawaran. Jadi Shopee sudah menawarkan beberapa barang yang direkomendasikan untuk kita sebar link-nya. Ini ada di sini. Ada penawaran Shopee. Penawaran brand. Ada penawaran produk. Tinggal pilih saja. Ada juga tautan custom. Ini untuk apa? Kita ngambil link produk tertentu di Shopee. Kemudian di custom di sini. Sangat mudah kok. Kita tinggal paste barang tertentu. Misalnya makanan anjing. URL-nya di copy. Paste di sini. Kemudian tak-tak ini diisi. Misalnya dengan tak. Makan anjing. Misalnya. Kemudian disebar di Youtube. Itu untuk mengingat saja. Tidak wajib tak-tak ini. Untuk mengingat bahwa link itu disebar di Youtube. Dan produk makanan anjing. Nah, cuma seperti itu saja. Tapi, kalau kita menggunakan aplikasi Shopee. Ini aplikasi ya. Yang kita login menggunakan username yang sama dengan affiliate Shopee yang kita daftarkan. Jadi, nomor HP yang kita daftarkan itu sama dengan affiliate. Username-nya juga sama. Kita tidak perlu meng-custom. Caranya gimana? Misalnya saya cari produk bingkai foto. Ada di sini. Cari harga yang mahal dan yang laku banyak ya. Kalau harga murah-murah gini komisinya kecil. Laku 10 paling cuma berapa. Nah, ini laku banyak. 1.400. Harganya hampir 100 ribu. Lumayan. Caranya gimana? Kita tinggal share saja link-nya. Ini otomatis akan masuk menjadi link kita. Tidak ngapain lagi? Tidak. Karena kita login menggunakan akun Shopee yang sama dengan affiliate. Makanya, saya tadi katakan, akun Shopee dengan akun yang kita daftarkan menjadi affiliate, itu di integrasi, terintegrasi. Jadi, kita tidak usah meng-custom-custom lagi. Kita tinggal share gini saja. Share link-nya. Laku. Kita dapat uang. Cuma itu saja. Kalau YouTube, seperti itu. Tapi kalau pakai komputer, laptop, nanti di-custom. Link-nya kan panjang. Harus di-custom lewat sini. Gimana? Pusing enggak? Simpelnya gini. Di dashboard ini, setelah di-acc, teman-teman bisa membaca manual book-nya di sini. Berapa komisinya, bagaimana cara menyebarkan. Itu ada notebook-nya di situ. Kemudian, yang kita gunakan menunya, ini saja penawaran ini. Mudah kok. Kita hanya copy, paste link-nya, sebarkan orang mengklik, ada tindakan, kita dapat uang. Itu saja intinya. Simple ya. Biar enggak kepanjangan, cara mempromosikan, kita mengoptimalkan link yang kita dapat dari Shopee ini, setelah di-approve, bagaimana kita mendapatkan klik dalam jumlah yang banyak. Agar kita mendapatkan penghasilan yang maksimal. Bukan yang rendah, bukan yang normal, tapi yang maksimal, 25 juta per bulan. Kan Shopee nawarinya seperti itu. Mau yang 5 juta, 15 juta, atau 25? Ya, kita ambil yang 25 dong. Kan gitu. Nah, video berikutnya kita optimalkan, bagaimana kita mendapatkan penghasilan yang banyak dari affiliate Shopee, gratis, tanpa modal, dan mudah kita jalankan. Saya kira untuk yang video ini cukup, ini hanyalah video cara mendaftar. Sampai approve, hanya 1 jam loh ya. Sampai approve. Nah, cara mengoperasionalkan, cara kita membagi link-nya, itu nanti saya sambung lagi lebih detail. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like jika suka, dan subscribe, agar mengetahui video lanjutan dari video ini. Klik subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.